ah ah masih pakai ini saya sudah melungsungi ini saya mau berangkat dugem sama ikut ini sudah jam 12 malam lebih 15 menit waktunya jalan oh iya salam tengah malam selamat tengah malam salam sejahtera om swastiastu namo budaya assalamualaikum mimikuti bibikuti bang ini tadi dalam diri ruang melungsungi ruang ganti itu malah ada orang yang ngomong soal Mozart yang bisa musiknya Mozart yang bisa meningkatkan kecerdasan janin itu ya orang jadi terus kemudian sekarang banyak kaset kaset CD itu ya untuk apa namanya meningkatkan kecerdasan janin itu dengan ibunya mendengarkan Mozart itu hoax itu tapi hoax ini mitos ini belum lama kok itu dimulai tahun 93 itu ada peneliti di Amerika yang meneliti beberapa mahasiswa kemampuan mahasiswa dan mahasiswa dalam kemampuan spasial melipat dan menggunting kertas jadi mereka itu memisahkan ada dua kelompok mahasiswa yang satu mahasiswa itu mendengarkan satu kelompok mendengarkan musik Mozart yang satu kelompok lagi itu tidak mendengarkan musik Mozart selama 10 menit sebelum mereka melipat dan menggunting kertas nah dari penelitian itu ternyata kemampuan spasial perkara melipat dan menggunting kertas ini ada yang kelompok mahasiswa yang mendengarkan musik Mozart selama 10 menit itu lebih bagus daripada yang tidak mendengarkan hanya 10 menit saja gitu ya nah enggak tahu kenapa sebabnya ya terus kemudian efek Mozart ini menjadi mau apa namanya begitu meluas sampai sampai ada mitos yang mengatakan musik Mozart bisa menti meningkatkan kecerdasan janin bagi ibu-ibu yang mendengarkan ini apa namanya mendengarkan musik-musik padahal tidak ada riset apapun atau penelitian apapun tentang Mozart yang bisa meningkatkan kecerdasan apapun hanya kecerdasan spasial soal melipat kertas ya catat lagi ya melipat dan menggunting kertas pada 17 orang mahasiswa yang mendengarkan musik Mozart itu saja jadi kemampuan tapi tidak mengenai kecerdasan apapun apalagi IQ apalagi emosional kecerdasan emosional tidak ada ya jadi itu hanya itu aja tahun 93 terus kemudian dua tahun kemudian ada mitos tentang efek Mozart itu sampai sekarang itu ya tidak ada tidak ada satu musik pun yang kemudian kalau didengarkan itu terus kemudian membuat orang terdas IQ-nya atau emosinya udah gitu aja ya saya mau dugem dugem bagi saya itu ya duduk di warung seberang itu terus kemudian minum kopi dan bir tentunya ya oke salam sehat salam sejahtera salam baik ya this article taken from scientific american.com write-in by nakil swaminathan on september 13 2007 fact or fiction babies exposed to classical music end up smarter is the so-called Mozart effect a scientifically supported developmental leg up or a media fueled scientific legend the phrase Mozart effect conjures an image of a pregnant woman who sporting headphones over her belly is convinced that playing classical music to her unborn child will improve the tyke's intelligence but is there science to back up this idea which has spawned a cottage industry of books cds and videos a short paper published in nature in 1993 unwittingly introduced the supposed Mozart effect to the masses psychologist Francis Rauscher's study involved 36 college kids who listened to either 10 minutes of a Mozart sonata in D major a relaxation track or silence before performing several spatial reasoning tasks in one test determining what a paper folded several times over and then cut might look like when unfolded students who have listened to Mozart seem to show significant improvement in their performance by about eight to nine spatial IQ points Rauscher whose work unlike most scientists is sometimes cited on the liner notes of cds remains puzzled as to how this narrow effect of classical music extended from a paper folding task to general intelligence and from college students to children and fetuses i think parents are very desperate to give their own children every single enhancement that they can she surmises you 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 you